Anda kembali bersama kami dalam IDEX First Session Closing. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menegaskan bahwa semua pihak harus konsisten dan mengawal hilirisasi industri yang kini tengah dilakukan pemerintah. Jokowi menegaskan jika tidak konsisten maka ekspor bahan mentah akan kembali terjadi. Kita mengklaim telah menyelesaikan peta jalan atau roadmap hilirisasi industri. Dalam peta jalan hilirisasi, pemerintah menetapkan total nilai investasi sebesar 545,3 miliar dolar Amerika Serikat hingga 2040 atau sekitar 8.159 triliun rupiah. Presiden Jokowi Dodo meminta dunia perbankan untuk mendukung dan mengawal kebijakan hilirisasi industri yang dilakukan pemerintah. Presiden menegaskan agar Indonesia tetap konsisten melaju dengan hilirisasi menjadi negara maju. Ya ini semuanya harus konsisten dan harus dikawal. Kalau tidak kita mundur lagi nanti ke belakang. Karena ini memang konsistensi itu yang dibutuhkan. Karena kalau tidak kita balik lagi ke ekspor bahan mentah yang nilai tambah tidak akan kita dapatkan sampai kapanpun. Presiden juga berharap kalangan perbankan tidak mempersulit pemberian kredit untuk usaha yang mendukung hilirisasi ini. Karena memberikan kredit, memberikan keuntungan yang jelas bagi negara dan juga perusahaan pemberi kredit. Menteri Investasi Balila Delia juga mengakui telah ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk membuat skala prioritas dalam proses hilirisasi dan target-target yang harus dilakukan selanjutnya. Dengan adanya peta jalan hilirisasi tersebut, pemerintah benar-benar fokus pada peningkatan nilai tambah. Dirinya menyampaikan jika hilirisasi nikel yang sudah berjalan saat ini akan menjadi prototipe hilirisasi di sektor lainnya, seperti pertambangan bauksit, timah, tembaga, minyak dan gas, maupun perkebunan, perikanan dan pangan. Terima kasih telah menonton!